Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat sebuah huruf dari sebuah emoticon atau emoji nah pertama kita harus mempergunakan sebuah aplikasi yang bernama emoji lettermaker jika kalian belum punya kalian download terlebih dahulu nah disini ada dua buah menu yang pertama huruf dan emoji yang pertama ada huruf lalu ada emoji jadi kita bisa memilih emoji apa yang akan kita gunakan disini saya coba mengetikan huruf remana jika kalian mempergunakan langsung di whatsapp itu tentu tidak akan bisa dan lebih sulit nah disini ada emoji kita bisa memilih emoji apa yang kita inginkan tentunya ya nah lalu disini ada sebuah menu dimana kita bisa memilih huruf kita apakah posisi atau formatnya ingin landscape ataupun ingin portrait ya nah jika dirasa sudah kita bisa memilih tombol share atau berbagi untuk menyimpan emoticon ini ataupun mengkopinya nah sekarang kita kirim ke kontak yang akan kita kirim ya disini saya mengirimnya ke wahyudin nah sudah saya kirim dimana untuk perbedaan shape text itu tidak mempunyai background atau tidak memakai background tapi jika kita memilih shape sebagai gambar maka akan ada backgroundnya ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share ya terima kasih dan sampai jumpa